Kota Impian Nah dalam video ini mari kita menelusuri fakta tersebut dalam video berikut Sisi Gelap Kota Dubai Kami yang suka nontonin konten tentang Dubai Keberadaan gedung tinggi dan mewah tentu menjadi hal yang lumrah untuk kamu lihat Tapi pernah gak nih kamu bertanya Kira-kira siapa sih yang ngerjain gedung tertinggi tersebut? Apa mereka memiliki hidup lebih baik dari kuli bangunan di Indonesia? Jawabannya ternyata enggak Kebanyakan gedung mewah di Dubai itu dikerjakan oleh para pekerja imigran Biasanya asal mereka dari Bangladesh atau India Alasan mereka ke Dubai ya simple ingin bekerja cukup Yaitu hidup lebih baik karena dijanjikan gaji tinggi Serta kesempatan tanpa batas untuk merubah hidup Makanya banyak dari orang imigran di Dubai Merogoh kocek super mahal Untuk mengurus visa ilegal demi bekerja di Dubai Namun sayangnya harapan tinggal harapan Apa yang dijanjikan tidak seperti yang terjadi di lapangan Laporan reporter BBC Ben Anderson menuturkan Para pekerja imigran di sini memiliki nasib yang naas Mereka dipaksa bekerja selama 12 jam per hari Dengan kondisi cuaca ekstrim Yang sering mencapai 50 derajat Celsius Bayangin Kalau di Indonesia aja kita udah gempor Dengan suhu 33-35 derajat Celsius Gimana mereka yang harus kerja di Dubai? Parahnya lagi Selain overwork, para pekerja di sini juga mendapat gaji kecil Dan tinggal di kamp konsentrasi di wilayah kumuh pinggir kota Dubai Dengan fasilitas minim Air bersih pun sulit untuk didapatkan di tempat tersebut Yang mengakibatkan banyak yang terkena penyakit Bahkan parahnya ada yang sampai gila karena gak bisa pulang Dan memilih jalan pintas ketemu Tuhan Kalau ada yang nanya kenapa mereka gak kabur? Atau kenapa pemerintah Dubai ampe tega? Iya, mereka ini gak kabur karena kebanyakan paspor dari para imigran Disita saat kontrak kerja Jadi, mereka ini harus nerima nasib kalau gak bisa masuk penjara Untuk pemerintah Dubai sendiri Emang pemerintah di sana abai banget dengan nasib imigran Bahkan setelah berita nasib pekerja imigran viral Mereka mengaku gak bisa berbuat apa-apa Karena imigran tadi adalah imigran ilegal Waduh alasannya Bikin, uh aku pengen cubit ginjalnya nih Selain nasib imigrannya yang terdengar sadis Masih ada lagi fakta mencengangkan tentang gedung tinggi di Dubai Kita pasti tahu dengan Burj Khalifa yang menjadi gedung tertinggi di dunia Nah, meskipun terlihat megah Siapa sangka kalau gedung yang satu ini malah tidak tersambung dengan saluran pembuangan kota Makanya nih, tiap pagi bakal banyak dump truck yang mengangkut pup Dari Burj Khalifa menuju ke tempat pembuangan seharusnya Wah, kok bisa sih gedung terkece di dunia malah kalah sama kos-kosan 500 ribuan sebulan Yang punya safety tank Bahkan hal ini gak hanya terjadi di Burj Khalifa ya Tapi juga di berbagai gedung megah lainnya di Dubai Alasannya ya, mengapa hal ini bisa terjadi hanya satu kata Yaitu Hemat Meskipun terlihat kaya, negara ini ternyata melakukan penghematan Dalam membangun gedung megah mereka ya Hal ini disebabkan oleh utang luar negeri mereka yang mencapai 65 miliar USD Atau setara dengan 933 kuadrilion rupiah Jumlah ini lebih parah dari Indonesia Karena 56% lebih besar ketimbang penghasilan Dubai sebagai kota wisata Nah, karena banyak utang jadi harus hemat dong Salah satu langkahnya itu tadi dengan tidak menyambungkan Burj Khalifa pada saluran pembuangan Karena saluran pembuangan di sana udah gak bisa lagi nampung lebih banyak kotoran Hmm, bukannya malah lebih blunder lagi Emang sih, saluran pembuangan ini nelen biaya yang lebih banyak Tapi sekali doang kan? Daripada pakai damtrak tiap hari Udah gak ada habisnya Jalanan juga jadi lucu kan kalau lihat damtrak berisi dam berbaris di kota Ini ada lagi hal yang lebih sakit dari sebelumnya yaitu hiburan para sultan di Dubai Kenapa aku bilang sakit? Ya karena banyak hal Mulai dari budget gila-gilaan untuk menyewa model super hot Salah satunya seorang model seksi yaitu Tain Lexi Bahkan mengaku kalau pernah dibayar 25.000 USD atau 359 juta rupiah Hanya untuk makan malam dengan sultan Dubai doang Hah, kira-kira makan apa nih sampai ratusan juta ya? Sakitnya lagi nih, sakitnya lagi Lexi ini juga diajak nginap selama 5 hari di Dubai Dengan bayaran 50.000 USD atau 718 juta rupiah Ya, otak kamu-kamu semua pasti pada traveling dong Apa yang mereka lakukan selama 5 malam? Gak mungkin main domino, asmera, ataupun karambol kan? Padahanya lagi ada juga rumor kalau beberapa sultan Dubai punya kebiasaan aneh Yang kalau mau pup sambil dilihatin cewek-cewek seksi Gimana? Sakit gak tuh? Namun meskipun sakit, hal ini sebenarnya masih menjadi simbiosis mutualisme Bagi si sultan dan juga si model Alih-alih menganggap ini pelecehan Banyak model yang baru naik daun Malah seneng diajak oleh sultan Dubai Ya, karena selain bisa ke tempat mewah Pegang barang branded dan tentunya dapat duit yang banyak Mereka juga bisa menaikkan follower Dengan mempertontonkan kemewahan yang ada di Dubai Jadi bisa dibilang masih win-win solution Si sultan dapat enak-enak Si model dapat follower baru Baik, lanjut bicara tentang Dubai Kita juga gak boleh lupa dengan pulau buatan yang ada di kota tersebut Hal ini disebabkan oleh pulau buatan yang juga super megah Dan selalu dianggap simbol keberhasilan dalam melakukan proyek reklamasi Hmm, namun apakah itu benar? Tentu saja jawabannya bisa iya dan bisa tidak Iya, karena hal tersebut berhasil Karena emang berhasil menarik turis Namun dari segi lingkungan dan ekonomi Justru sebaliknya Pulau-pulau buatan di Dubai Mulai mengalami penurunan secara signifikan Sekitar 0,5 cm dalam setahun Jadi mungkin aja nih Dalam 10 hingga 20 tahun ke depan Pulau buatan seperti Palm Jumaira Akan kembali menjadi laut Jika kita mengambil kasus ini sebagai contoh Tentu saja ini menjadi kerugian besar bagi Dubai Karena bisa saja uang yang mereka habiskan Senilai 12 miliar USD Atau sekitar 172 triliun rupiah Bisa hilang begitu aja di telan amabumi Hmm, pokoknya masih banyak lagi sih masalah yang ada di tempat ini Kalaupun kamu tahu Silahkan sebutkan aja di kolom komentar Oke? Sub indo by broth3rmax